Halo adik-adik mahasiswa, pada pertemuan pertama ini kita akan membahas mengenai pengantar umum hukum ekonomi. Pada era saat ini, istilah hukum ekonomi sudah bukan lagi merupakan sesuatu yang asing. Bahkan, hukum ekonomi merupakan bidang hukum yang cukup dikenal dan sangat populer. Keberadaan bidang hukum ini di dalam sistem hukum Indonesia sudah tidak diragukan lagi. Berbeda dengan pada awal dikenal hukum ini di Indonesia yang sempat menimbulkan kontroversial sebagai bagian dari sistem hukum. Pembidangan hukum yang membagi-bagikan permasalahan hukum secara kaku antara bidang hukum publik dan hukum privat telah usang. Diklasifikasikan sebagai hukum publik adalah hukum pidana, hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum internasional. Sedangkan diklasifikasikan sebagai hukum privat adalah hukum perdata, hukum dagang. Pembidangan pada masa lalu tidak mengenal adanya bidang hukum yang merupakan kombinasi keduanya, baik hukum publik dan hukum privat. Untuk saat ini, pembidangan hukum tersebut kurang dapat diterapkan secara kaku. Terutama pada negara yang menggunakan sistem common law tidak lagi membedakan dua pembidangan hukum secara terpisah. Begitu juga dengan negara yang menerapkan sistem civil kontinental, mulai memadukan dua pembidangan tersebut. Dalam situasi itulah hukum ekonomi muncul yang mengkombinasikan dua bidang hukum baik privat dan publik. Dua aspek dalam bidang kajian hukum ekonomi yang digambarkan dalam keterkaitan asas hukum, di mana asas-asas hukum itu ada asas-asas hukum privat dan asas-asas hukum publik yang menyatu dalam asas-asas hukum ekonomi. Pengertian hukum secara gambang yaitu hukum didefinisikan sebagai sebuah peraturan atau ketentuan tertulis maupun tidak tertulis mengatur kehidupan masyarakat dan menyediakan sanksi terhadap pelanggarnya. Dari sini kita bisa melihat bahwa bentuk hukum itu tertulis dan tidak tertulis. Bentuk hukum yang tertulis itu dikodifikasi, sedangkan bentuk hukum tidak tertulis itu berasal dari kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang kita sebut juga sebagai hukum adat. Tujuan hukum pada orang umumnya mencapai keadilan, yang kedua kepastian hukum, yang ketiga kedamaian, yang keempat ketertiban, kelima kesejahteraan, dan keenam kemakmuran. Asal kata ekonomi berasal dari bahasa Yunani dengan sebutan oikonomia. Eko atau oikos artinya rumah. Nomos artinya aturan. Rumah dalam skala kecil di sini adalah keluarga. Dalam skala besar di sini adalah kesejahteraan. Kedua-duanya, baik keluarga maupun negara, bertujuan untuk kesejahteraan atau memperoleh kesejahteraan. Kajian hukum ekonomi dari hukum dagang. Kajian dengan spesifikasi pada hubungan para pihak yang melakukan aktivitas dalam menjalankan perusahaan. Hukum dagang bagian dari hukum perdata yang mengatur hal-hal khusus di berbagai bidang usaha. Kajian hukum dagang selalu mempunyai tekanan utama pada perikatan para pihak, terlebih pada hak dan kewajiban para pihak. Hukum dagang adalah perangkat peraturan yang mengatur hubungan antara konsumen dan produsen dalam arti luas. Jadi, hakikatnya hukum dagang mengkaji hubungan hukum saja. Padahal, bila dikaji ulang dan cermat, hubungan antara produsen dan konsumen tersebut tidak semata-mata ditentukan para pihak tersebut, tapi oleh banyak faktor yang berada di luar kompetensi hukum perdata dan hukum dagang. Kekuatan faktor tersebut membutuhkan kajian lebih lanjut dan perkembangannya melahirkan kajian hukum ekonomi. Hukum ekonomi di sini didefinisikan adalah rangkaian perangkat peraturan yang mengatur kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh pelaku ekonomi. Merupakan kajian baru yang berawal dari konsep kajian hukum dagang. Embryo hukum ekonomi adalah kajian hukum dagang dan perkembangan pada bagian dari hukum perdata. Hukum ekonomi tidak hanya dikaji dari hukum perdata saja, tapi harus dikaji dari banyak aspek sehingga membutuhkan metode pendekatan yang berbeda dari kajian hukum dagang dan hukum perdata pada umumnya. Menurut Sunariati Hartono, definisi hukum ekonomi adalah seluruh kaida-kaida dan putusan-putusan hukum yang secara khusus mengatur kegiatan ekonomi di Indonesia. Hukum ekonomi di Indonesia dibedakan menjadi yang pertama, hukum ekonomi pembangunan meliputi pengaturan dan pemikiran-pemikiran hukum mengenai cara-cara peningkatan dan pengembangan kehidupan ekonomi secara nasional. Yang kedua, hukum ekonomi sosial, menyangkut pemikiran hukum mengenai cara-cara pembagian hasil pembangunan ekonomi nasional secara adil dan merata dalam martabat kemanusiaan manusia Indonesia. Pendekatan hukum ekonomi secara makro, di mana memanfaatkan ilmu-ilmu lain sebagai pisau analisis terhadap berbagai masalah, dimanfaatkan untuk kajian perlindungan publik dan konsumen. Sumantoro mengkategorikan hukum ekonomi secara makro sebagai berikut. Pertama, hukum ekonomi yang mengatur sektor fisik seperti bidang pertanian, pertambangan, dan industri. Yang kedua, hukum ekonomi yang mengatur kegiatan non-fisik seperti di bidang perdagangan, jasa-jasa, bangunan, konsultan, kontraktor, patent, merek. Dan yang ketiga, hukum ekonomi yang mengatur penyelenggaraan sarana dari fasilitas sengketa, arbitrase, perburuhan, izin kerja, dan lain-lain. Sedangkan pendekatan hukum ekonomi secara mikro, dimanfaatkan untuk mengkaji hubungan para pihak sesuai target. Pendekatan hukum ekonomi secara makro adalah cabang yang mempelajari jumlah total kegiatan ekonomi berhubungan dengan masalah pertumbuhan, inflasi, pengangguran, kebijakan nasional ekonomi yang berasal dari inisiatif pemerintah, misalnya perubahan tingkat pajak, dan lain-lain. Sebagai contoh, makro ekonomi akan melihat bagaimana peningkatan penurunan ekspor bersih akan mempengaruhi jumlah devisa suatu bangsa, atau bagaimana gross domestic product akan dipengaruhi oleh tingkat pengangguran. Sedangkan pendekatan hukum ekonomi mikro adalah cabang yang berfokus pada bagaimana individu, rumah tangga, dan organisasi membuat keputusan mereka untuk mendistribusikan sumber daya yang terbatas, biasanya di pasar yang melihat perdagangan barang atau jasa. Ekonomi mikro mempelajari bagaimana keputusan-keputusan ini mempengaruhi umum pasokan dan permintaan untuk komoditas dan jasa. Seperti kita ketahui, pasokan adalah salah satu faktor yang menentukan harga, yang pada gilirannya menentukan penawaran dan permintaan barang dan jasa. Kajian hukum ekonomi yang berkonsep makro terhadap setiap hal yang ada kaitannya dengan kegiatan pelaku ekonomi secara makro. Ada campur tangan negara terhadap kegiatan tersebut sehingga tercapai masyarakat ekonomi yang sehat dan wajar. Sedangkan kajian yang berkonsep mikro, kajian yang punya wawasan khusus terhadap hubungan yang tercipta, karena adanya hubungan para pihak yang sifatnya kondisional dan situasional. Ciri hukum ekonomi Yang pertama, negara ikut berperan sebagai regulator dalam pengaturan berbagai kegiatan ekonomi. Apabila kegiatan ekonomi tidak ada intervensi dari negara, maka pelaku ekonomi cenderung bersikap sewenang-wenang. Tidak akan ada tercipta kemakmuran dan pembagian hasil pembangunan secara adil dan merata bagi masyarakat. Peran hukum ekonomi di sini mengatur perekonomian dengan memberikan batasan-batasan tertentu kepada pihak yang kuat dan memberi peluang-peluang kepada pihak yang lemah agar terjadi keadilan. Dengan demikian diharapkan pembangunan ekonomi akan berjalan secara adil. Hukum ekonomi yang memadai akan menunjang pembangunan ekonomi karena melalui hukum ekonomi, masyarakat diarahkan untuk melakukan atau tidak melakukan hal-hal tertentu untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi yang diinginkan. Ada pun hambatan dalam pembangunan ekonomi yang pertama, birokrasi yang berlebihan, persaingan yang tidak sehat, dan hukum yang tidak jelas dan pasti. Partisipan pembangunan ekonomi suatu negara adalah masyarakat, pemerintah, swasta, nasional, dan pihak asing. Saya rasa cukup sekian untuk materi kali ini. Terima kasih telah menonton video ini. Apabila masih kurang jelas, silakan meninggalkan komentar dalam kolom komentar. Dan apabila dirasakan bermanfaat, jangan lupa di-like, subscribe, dan di-share. Sekali lagi, terima kasih.